Baik, saya Hilu Bram Dunar, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways, Opa Gangnam Style, itu adalah topik kita di kesempatan kali ini, mudah-mudahan program ini bisa membuat akhir tahun Anda dan awal tahun Anda penuh dengan semangat, menjadi pribadi yang Gangnam Style. Seperti apa? Terus saksikan program ini. Sekarang saya masuk kepada pertanyaan dari Twitter, ya, at mtloveinhoney, itu adalah satu-satunya Twitter yang dimiliki oleh Pak Mario Teguh, dan kira-kira seperti apa, saya akan pilihkan satu pertanyaan, saya tampilkan di layar, ini dia yang pertama. Dari Rini Febriani Hauri, Pak Mario, saya sudah menggambarkan impian saya pada mind map, namun terkadang motivasi saya cenderung naik, cenderung turun. Lalu bagaimana Pak? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, problem akan selalu Anda bisa selesaikan kalau kesabaran Anda lebih panjang daripada masalah. Ya, Anda tidak bisa ditolak oleh orang kalau Anda bilang ya lebih kuat daripada dia bilang tidak. Contohnya, tidak hujan lalu Anda katakan gini, Wah, hari ini hujan ya? Dia bilang apa? Enggak. Ayo, berapa banyak laki-laki mengeluh jomblo karena cara bertanyanya salah? Mau nonton enggak? Enggak. Aha. Kalau begitu jadilah orang yang lebih mudah disetujui. Nonton ya? Makan ya? Yang bayar Anda ya? Hahaha. So, nasihatnya adalah stay with the problems longer than the problems can bug you. Tinggallah bertahan bersama masalah itu lebih lama dari kemampuan masalah itu mengganggu Anda. That's the way. Itu. Baik, masih ada satu lagi ya. Satu lagi pertanyaan dari Twitter saya pilihkan yang akan ditampilkan di layar. Ini dia. Dari Gifari Dwi Andika. Aku tahu mimpi tiada batas, tapi pencapaian kan ada batasnya om. Gimana menyikapinya? Kita berikan tepuk tangan dulu untuk pertanyaan yang baik sekali. Apakah kesabaran ada batasnya? Tidak. Tidak. Kesabaran itu kalau Anda katakan ada batasnya adalah batas kesabaran Anda. Kesabaran itu berhenti saat Anda berhenti bersabar. Tapi kemampuan Anda untuk bersabar tumbuh. Dengan mendewasanya diri, mematangnya, lebih dekat ke Tuhan. Lebih berserah bahwa segala sesuatu diniatkan untuk kebaikan kita oleh Tuhan. Maka Anda menjadi pribadi yang sabar. Sehingga sebetulnya kesabaran tidak ada batasnya. Kita yang sedang belajar sejauh mungkin mengikuti kesabaran. Lalu impian pencapaiannya kan sulit. Dengarkan ini ya. Kalau itu mudah, semua orang bisa. Ya. Kan Anda tidak mau diperlakukan rata-rata toh. Ingat ya. Kalau Anda bisa melakukan yang dilakukan orang lain, Anda dibayar seperti dibayar, seperti orang lain dibayar. Dan Anda tidak suka itu toh? Tidak. Jadi kalau gitu, lakukan yang bisa dilakukan sedikit orang. Supaya Anda dibayar seperti orang-orang yang sedikit itu. Atau lebih indah lagi. Lakukanlah sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Sehingga Anda yang menetapkan harga Anda sendiri. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kalau gagal. Bagaimana kalau gagal? Ada kemungkinan gagal dong? Ada. Siapa yang menyatakan bahwa kemungkinan gagal itu tidak ada? Ada yang mengatakan impossible is nothing. Impossible itu ada. Dengarkan ini. Kegagalan itu ada. Tapi dipikirkan nanti saja ya kalau sudah gagal. Bisa nggak saya minta itu? Jangan bebani pikiran Anda, hati Anda dengan hal-hal yang tidak perlu. Masa muda-muda menggunakan keremajaan otot hatinya untuk mengkhawatirkan yang belum terjadi. Kalau sudah gagal, nanti kita khawatir sama-sama. Sekarang nikmatilah kemungkinan kehidupan setiap hari itu indah karena setiap hari adalah kesempatan untuk memulai awal yang baru. Itu. Dan tentunya di tahun 2013 nanti banyak sekali awal-awal yang baru yang bisa Anda mulai untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Kami akan segera kembali ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi dari sahabat super dan juga dari Facebook. Jangan kemana-mana tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Sebabnya orang-orang yang sukses. Orang-orang hemat atau boros? Perhatikan. Boros. Ingat ya, Amar Ma'ruf Nahimungkar bukan tugas orang kecil. Terutama bukan tugas orang kecil.